Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contohnya sudah diberantakin kemarin Terus ini juga beberapa setting Dalam satu kamar ini ada di sebelah kanan Jadi ini kayak kontrol ruangnya gitu Kalau misalnya kita pencet Nah, lampunya nyala Terus ini bagian buat yang bibir-bibirunya Nah, selain itu juga ada kacanya Terus disini juga kalau bisa nanti mau tidur gitu kan Ini tinggal dipencet Matiin satu tombol, semuanya matiin Jadi ini memang simpel banget Sangat memudahkan untuk yang mager Karena kamarnya gede gitu Terus ini kayak cuma dalam jarak berapa jengkal aja Selain itu kamar ini juga walaupun kecil Dia juga ada deposit boxnya Jadi temen-temen bisa nyimpen barang-barang berharga yang gak akan dibawa Mungkin kalau misalnya lagi jalan-jalan Silahkan simpen disini Nah, ini bukanya gimana ya? Coba Ya gitu deh pokoknya ya Nanti kalau bisa terlalu paket Silahkan tanya sama yang punya Nah, dalam satu kamar ini Kita dapat anduk Dapat 2 bantal Jadi ya lumayan lah Gak terlalu hostel murah banget Dan di kamar dalam sekotak ini juga ada TV-nya Kalau kalian lihat Ini luar biasa canggih sih Jadi dia flat screen gitu Ada di dalam tabungnya Nih ini kalau kita nyalain Nah ini kalau kita nyalain Ada beberapa channel yang temen-temen bisa tonton Welcome to Space Capsule Hotel Kendalinya dalam satu remote ini nih Dan remote-nya super canggih Karena tidak hanya remote bagian depan Tapi ketika kita balik ke bagian belakang Ini jadi keyboard Keren ya? Luar biasa ya kemajuan masa kini Di saat remote gue Baterainya copot-copot Ini belakangnya tempat keyboard Keren banget sih Yes Dan di dalam kapsule ini juga Ada satu tempat yang unik Gak bisa dibuka nih Itu aja Lalu pinggir Ini kalau kita tutup Nah ini akan otomatis kunci ya Jadi gak usah takut Kamarnya bakal dibongkar Lagi tiba-tiba tidur gitu Ini udah otomatis kunci Dan ini kalau dibuka Ini silahkan dimanfaatkan Control room-nya sendiri Nah disini tuh ada setting buat lampunya Ini kalau misalnya kita matiin Nah ini akan Nah tuh Ini sampai akhirnya mati Kita jalanin lagi Dan ini buat yang sleep model-nya Ini ada serangan USB Jadi kalau mau ngecas Terus misalnya HP-nya ada 2 gitu kan Ini salah satu bisa di sini Dan ini juga buat Colok headphone Yang nanti akan nyambung ke audio dari TV kita itu Nah ini adalah jamnya Sayangnya jamnya udah rusak Jadi kita gak tau sekarang jam berapa Mungkin Ini tahun 2025 Tanggal 31 Bulan 11 I don't know Jadi pokoknya ini adalah jamnya Ini sebenernya buat ngatur AC-nya nih Nah Bulatan ini adalah buat ngatur AC-nya Jadi kalau temen-temen kedinginan Bisa dikecilin Kalau temen-temen kegerahan Bisa ditambah besar Gitu ya Siapa tau kan jarang kena AC Jadi Susah ya Nah dari sini Ini ada colokannya Ini colokannya kaki 3 sih sebenernya Tapi Masih bisa digunakan untuk colokan yang kaki 2 Cuma Kadang-kadang agak longgar Jadi kemarin aku ngakalinnya Kebetulan aku bawa colokan Dan T Ditempel disini Jadi lumayan lah Bermanfaat juga Nah Luar biasa kan ya Nah Dalam satu ini Mengatur Satu kamar ini Dan kalau membuka pintu Caranya gimana Jangan ditarik-tarik pokoknya ya Jangan di Aduh 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 Gimana aku keluar Tapi dipencet aja Ini ada pencetannya Nah Dia otomatis membuka dengan sendirinya Gitu Jadi Menyenangkan untuk mencoba tidur di kapsul hotel Di Indonesia sendiri sayangnya ini baru ada di Surabaya ya Yang bentuknya bener-bener kapsul kayak gini Jadi Mungkin temen-temen bisa coba di Surabaya Bandung juga kan ada Bandung gak kayak gini Oh Nah Di satu kamar ini kita akan tidur sama 12 orang Kira-kira Nah Ini juga ada locker Jadi kalau misalnya Bawa Kayak barang-barang berharga Dan gak cukup Disimpan di deposit box yang tadi Cara bukanya ini menggunakan kartu Kartunya kartu yang kita pasang di Kamar tadi Di dalam kapsul Tinggal di tap Nah Ini otomatis semua Tada Lumayan lah ya Ukurannya cukup besar Kalau temen-temen menyimpan disini sepatu Terus ini baju-baju tumpuk Misalnya ini bau 20 tumpuk juga masih cukup sih Jadi ya Semuanya Worth it dengan harga yang tidak terlalu mahal Tapi Fasilitasnya Cukupnya Untuk temen-temen yang mau jalan-jalan Tapi Aduh enak dimana ya Pengen yang enak Tapi harganya gak terlalu mahal Mungkin Space Capsule Hotel ini Cocok juga Untuk temen-temen cobain Lokasinya Dan deket banget Ada di Bukit Bintang Deket sama Berjaya Times Square Sama Suni Wang Plaza Sama Pavilion KL Sama Lot 10 Terus sama juga berbagai tempat Pokoknya Bukit Bintang Cuma 10 langkah lah dari hotel ini Nah jadi temen-temen tertarik Buat nyobain Capsule Hotel Ini ada di sejumlah negara Gak cuma di Malaysia Di Indonesia juga ada tempatnya di Surabaya Harganya juga gak terlalu jauh beda Ada juga di Singapura Mungkin ada juga di beberapa negara lain Nah cocok kan buat temen-temen yang suka jalan-jalan sendiri Tapi pengen tidur yang nyaman Gak terlalu dormitori bang bed banget Silahkan coba Capsule Hotel Dan nikmati liburan kamu Bintang